Intro Selasa 17 Desember 2019, Beacukai Sintete mengadakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani dan pemusnahan barang hasil penindakan tahun 2019. Pencanangan dilakukan sebagai bentuk keseriusan BC Sintete dalam memerangi korupsi dengan cara membangun lingkungan kantor yang berkualitas baik dari segi pelayanan maupun pengawasan. Sementara pemusnahan barang milik negara hasil penindakan merupakan tahapan akhir dalam menjalankan salah satu tugas Beacukai yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Pemusnahan kali ini memusnahkan barang milik negara dengan nilai taksin mencapai Rp438 juta yang terdiri dari BKCHT berupa rokok sejumlah Rp151.000 batang, BKC MMEA sejumlah 310 liter, balpres sebanyak 64 koli, dan mesin bekas sejumlah 126 unit. Dari Sintete, Kanal BC TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!